dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Untuk efisiensi produksi di bidang agroindustri pasca panen, gunakan mesin agrowindow, top quality brand dalam mesin-mesin pertanian di Indonesia. Mesin hammer mill agrowindow tipe AGR HMR20 berfungsi memproses aneka biji-bijian bahan kering pada berbagai ukuran, seperti jagung, singkong, beras, herbal, kedelai, dan bahan-bahan lainnya. Diproses menjadi tepung untuk aneka macam kebutuhan produk pasca panen. Material mesin dari bahan besi berkualitas tinggi, kokoh, awet, dan antikarat, menggunakan teknologi operasional dari motor listrik bertenaga 3 HP berkecepatan 2.600 RPM. Kapasitas produksi mencapai 200 hingga 300 kg per jam secara kontinu. Fitur penyaringan dalam dua jenis ukuran halus dan kasar. Dilengkapi dengan saluran inlet, outlet, serta blower untuk udara melancarkan proses produksi. Hasil penepungan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Investasi yang menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin lebih mudah mengelola usaha ternak atau perikanan dari rumah? Dengan produksi pelet berkualitas untuk pakan atau obat yang sesuai dengan skala usaha, Maxindo punya jawabannya. Mesin citak pelet tipe MKS PLT-15 Maxindo, solusi bagi permasalahan pelet pakan yang harganya pluktuatif. Anda bisa memproduksi sendiri pakan ternak dalam bentuk pelet, dengan campuran nutrisi yang bisa diatur sesuai keinginan. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk memperlancar proses produksi. Desain mesin simple, ringkas, dan elegan. Terbuat dari materi berkualitas yang tahan lama. Sangat mudah digunakan. Ukuran cetakan yang dapat diatur sesuai kebutuhan. 1,5, 2,5, 4, dan 6 mm. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi hingga 20 kg per jam secara kontinu. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Wa ba'dah para pemirsa niaga tv rahimakumullah Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Melanjutkan pembacaan Matan Abi Suja Atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib Fil Fiqhi As-Shafi'i Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita akan membaca pasal Yang diberikan judul oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala Fil awqad allati tuqrohu fiha as-salah Waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya kita sholat Jadi ada dalam aturan syariat Islam Beberapa waktu di mana kita dilarang untuk mengerjakan sholat Di sini mu'allif berkata Wa khamsatu awqatin la yusallafiha Ada lima waktu Di mana kita tidak boleh mengerjakan sholat di dalamnya Illa sholatan laha sababun Kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab Nanti akan dicontohkan oleh beliau Sholat-sholat yang memiliki sebab Misalnya sholat wudu ya Sholat wudu itu ada sebabnya Atau sholat yang ada sebabnya Misalnya kodok Kodok sholat fardu Itu ada sebabnya Atau kodok sholat sunnah yang didawamkan Kemudian dia meninggalkannya tanpa disengaja Artinya dia tidak memang tidak berniat mengakhirkan sampai ke waktu yang makruh Ya dikarenakan misalnya ada kesibukan, tamu dan lain sebagainya Dia boleh mengkodoknya Ini sholat-sholat yang memiliki sebab Di sini Majid Al-Hamawi As-Sheikh Majid Al-Hamawi Beliau memberikan penjelasan Kata beliau وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat Maka sholatlah ketika dia ingat Baik itu di waktu yang boleh sholat atau di waktu yang makruh Mengkodok sholat boleh, boleh kapanpun Dan tidak ada kafarat tebusan atasnya kecuali mengkodok sholat-sholat tersebut Ini di antara dalil Bahwa di waktu yang makruh Boleh kita mengerjakan kodok sholat yang wajib Begitupun di antara dalil adalah hadith Umm Salamah Radiyallahu ta'ala anha Beliau bercerita Nabi pernah melaksanakan dua rakaat setelah asar Ini kan waktu yang dilarang Setelah asar, salah satu waktu yang dilarang Maka Umm Salamah radiyallahu ta'ala anha berkata Maka aku tanyakan kepada Rasulullah Mengapa beliau sholat setelah asar Bukankah itu waktu yang dilarang mengerjakan sholat Fakal, maka baginda Rasulullah Muhammad bersabda Ya binta Abi Umayyah Wahai putrinya Abi Umayyah Saalti anirraqataini ba'dal asar Engkau menanyakan kepada aku Tentang dua rakaat yang aku lakukan setelah asar Wa innahu atani nasun min abdil qayis Sesungguhnya telah datang kepada aku tamu Dari bani abdil qayis Fashaggaluni anirraqatainillataini ba'dal zuhur Sehingga mereka menyibukkanku Artinya Nabi menjadi sibuk Sehingga beliau tidak sempat Mengerjakan dua rakaat setelah zuhur Fahumahatan Nah dua rakaat yang tadi Itulah pengganti dari ba'diah zuhur Nah ini oleh karenanya Syekh Majid Disini berkata Fa'itatu fardin au naflin Boleh kita mengerjakan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat Sholat yang terlewat Baik itu sholat yang wajib Ataupun sholat yang sunnah Lam yaqsud ta'khiroha lil waqti Lil waqti al makruh Dan orang yang boleh mengkodok setelah asar misalnya Adalah orang yang dia tidak berniat Mengakhirkan sholat sunnah ke waktu yang makruh Tidak, dia tidak dengan sengaja Kalau dengan sengaja dilarang Ya tetapi kalau ada sesuatu hal Yang tidak bisa dia tinggalkan Yang memaksa dia Harus mengkodoknya setelah asar Maka itu tidak masalah kata beliau Ada pun waktu-waktu yang dimaksud Yaitu waktu-waktu dimana kita dilarang mengerjakan sholat sunnah Yang dikecuali, yang memang sudah dikecualikan Yang pertama kata mu'allif Yang pertama adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari Jadi kalau kita selesai salat subuh Maka dari subuh sampai terbit matahari Tidak boleh ada lagi salat Kecuali salat-salat yang ada sebabnya Tadi salat udu Salat tahiyatul masjid Salat apa lagi tadi Qodok Qodok yang sifatnya wajib Atau qodok yang sifatnya sunnah Yang tidak boleh itu mengakhirkan dengan sengaja Misalnya dia mengakhirkan Qobliyah subuh kepada bakdiyah Dengan sengaja Tanpa ada sebab apapun Ini tidak boleh Tetapi kalau dia mengakhirkannya Dikarenakan ada sebab yang dibenarkan oleh syari'i Dibenarkan oleh syari'at Maka tidak masalah Sebagaimana hadis siapa tadi Hadis Ummu Salamah Radiyallahu ta'ala Anha Kemudian dikatakan Waktu yang kedua Dimana kita tidak boleh mengerjakan Salat sunnah yang mutlak Kalau yang sebab Ada sebabnya boleh Yang tidak boleh adalah salat sunnah Yang sifatnya mutlak Yang tidak memiliki sebab Wa inda tulu'iha Dan saat matahari akan terbit Saat matahari akan Akan terbit Jadi secara umum Dari selesainya salat subuh Berarti kalau salat subuh itu Kaitannya dengan Al fi'lu kata para ulama Larangan salat setelah subuh Kaitannya dengan perbuatan Artinya kalau qadarullah saya terlambat Salat subuh ya Lalu saya baru salat misalnya Seharusnya pukul 5 Kurang 15 Saya baru salat pukul 5 Lewat 15 Maka belum ada waktu makruh bagi saya Kapan waktu makruh itu terjadi Kata para ulama Setelah perbuatan La solata ba'dal fajr Hatta tatlu asyams Dan ada bagian yang lain Dikaitkannya dengan waktu Jadi ada waktu yang dilarang solat Kaitannya dengan Dengan apa namanya Dengan pelaksanaan Solat Dengan perbuatan Ada waktu yang dilarang solat Dikaitkan dengan waktu Jadi ada dua ya Ada dua jenis Ada waktu dilarang solat Dikaitkan dengan perbuatan Ada yang dikaitkan dengan waktu Kalau dikaitkan dengan perbuatan Adalah Ba'da solatil fajr Setelah solat pajar Artinya kalau di masjid misalnya Belum Belum ditegakkan solat pajar Walaupun pajar sudah terbit 15 menit yang lalu Boleh gak saya Saya solat misalnya Tidak masalah Ya tidak Walaupun Perbedaan Terjadi perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Lalu kapan itu dilarang Setelah selesai solat subuh Tidak ada lagi solat Berarti larangannya Kaitan dengan Al-fi'lu Kata para ulama perbuatan Itu jenis pertama Jenis yang kedua Dari waktu yang dilarang solat Adalah Yang dikaitkan dengan waktu Yang dikaitkan dengan waktu Nanti ada tiga Yaitu Indat tulu' Indal istiwa' Wa indal gurub Yaitu tiga Saat matahari akan terbit Saat matahari tepat Berada di atas kepala kita Di tengah Dan saat matahari Hendak tenggelam Ini kaitannya dengan waktu Ada pun yang kaitan dengan Perbuatan Ada dua Setelah solat subuh Dan setelah solat asar Coba kita lihat Waktu yang pertama Kata beliau Mu'allif rahimahullah Ba'da subihi hatta Tatlu'ashyams Setelah subuh Setelah solat subuh Sampai terbitnya matahari Wa indatuluhiha Hatta tatakamal Wa tartafi'a qadra rumhin Waktu kedua yang dilarang solat Adalah ketika matahari Akan terbit Akan keluar Kalau pajar itu bukan matahari Tapi cahaya Diupuk sebelah timur Yang menandai Masuknya Waktu solat subuh Ada Ada Apa namanya Ada kriterianya Cahayanya itu Mendatar Ya bukan naik Seperti ekor musang Kata Nabi Muhammad S.A.W Oleh karenanya ada istilah Al-fajr Al-kadhib Wal-fajru'as-sadiq Pajar yang Kadhib Yang dusta Yang bukan waktu subuh Dimana di pajar itu Masih boleh makan dan minum Ada pajar yang kedua Al-fajru'as-sadiq Yang merupakan awal dari Waktu solat Subuh Jelas ya Jadi Waktu yang kedua Dimana kita Dilarang Mengerjakan solat Adalah Indatuluh Saat matahari Akan terbit Ya Saat matahari Akan Akan terbit Hatta Sehingga Tatakamala Sehingga matahari itu Benar-benar terbit Dengan sempurna Ya Watartafi'a Qadro'rumhin Dan sehingga Matahari itu Naik Seukuran Busur panah Ya Kalau disini Sheikh Majid Al-Hamawi Berkata Ay Bimiqdar Asyara Daqaiq Takriban Kalau dibuat Hitungan Menit Maka kurang lebih Sepuluh menit Setelah terbit Jadi kalau sudah Sepuluh menit Setelah terbit Kata beliau Maka hilanglah Al-Karahiyah Larangannya Sudah hilang Larangannya Sudah Sudah hilang Jelas ya Larangan Sudah hilang Ini sudah dua waktu Kita bahas Satu Ba'dal Ba'da Salatil Subah Yang kedua adalah Indatulu Asyams Kapan larangan ini Berlaku Sampai Tatakamal Watartafi'a Qadro'rumhin Sampai matahari Benar-benar terbit Sempurna dia keluar Terlihat seluruh bagiannya Maka hilanglah Maka hilanglah waktu Makruhnya Berapa menit Kata Sheikh Majid Al-Hamawi Kurang lebih Sepuluh Sepuluh menit Ma'asir al-Muslimin Rahimani Warahimakumullah Di dalam riwayat Ini tidak disebutkan Dalam kitab ini Tapi disebutkan Dalam kitab Kifayatul Akhiar Disebutkan Riwayat Imam Muslim Dari Uqbah Ibn Amir Radiyallahu ta'ala Anhu berkata Salah susa'atin Kana yanhana Rasulullah Anu sallia fihin Ada tiga waktu Ada tiga waktu Kata Uqbah Ibn Amir Dimana baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Melarang kami Melaksanakan salat Tiga waktu Au naqbirafihinna Mautana Begitupun kami Dilarang Untuk menguburkan Orang yang meninggal Di antara kami Di waktu tersebut Yang pertama Hina Tatlu'u'syams Bazi'ghatan Hatta tartafi' Pertama adalah Saat matahari Hendak terbit Yang kedua Wahina yakumu Ka'imu'szahirati Hatta tamilashyams Yang kedua Saat matahari Saat matahari tepat Di atas kepala kita Ya indal istiwa Saat dia tepat Berada di tengah Ya itu Dilarang kita Salat Itu waktu yang kedua Ya Kaitannya dengan waktu Kalau kaitannya dengan Perbuatan Setelah salat subuh Dan setelah salat asar Ini penting Diingat terus Ada yang dikaitkan Dengan perbuatan Yaitu Ba'da salatil fajr Wa ba'da salatil subuh dua Itu yang kaitannya Dengan perbuatan Ada pun yang kaitannya Dengan waktu Ada tiga Yang pertama Apa tadi Ba'da tulu' Ya au inda tulu'il Asyams Saat matahari Akan terbit Yang kedua Indal istiwa Tadkala matahari Tepat berada di tengah Dan yang ketiga Adalah indal gurub Sebagaimana hadis Ukbah ibni Ibni Amir Lalu dikatakan Wahina Tadoyyafus Syamsu Lilgurub Dan waktu yang ketiga Yang dilarang salat Adalah ketika matahari Hampir Cenderung akan Tenggelam Ini tiga waktu Yang apa namanya Yang dilarang Tentunya para ulama Berbeda pendapat Tentang kenapa Di tiga waktu itu Dilarang Ada riwayat Dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi salam Dikatakan Inna syamsa Tatlu'u Wa ma'aha Qarnu syaitan Sesungguhnya Matahari itu Terbit Bersamanya Ada tanduk setan Bersamanya Ada tanduk Tanduk setan Fa'idhar tafa'at Fa'raqoha Apabila matahari itu Mulai naik Maka setan pun Meninggalkannya Fa'idhar Setawat Koronaha Maka apabila Matahari tepat Berada di atas kepala Dia pun akan Mengikutinya Fa'idhar Zalat Farokoha Dan apabila Matahari condong Kesebelah timur Setan pun Meninggalkannya Fa'idhar Danat Dapat di dalam Menjelaskan Kata Apa yang dimaksud Dengan Kornus syaitan Tanduk setan Berbeda pendapat Ya Matahari itu Terbit bersama Dengan tanduk syaitan Para ulama Berbeda pendapat Apa maksudnya Ya Disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhiar Dikatakan Ada yang mengatakan Yang dimaksud Dengan tanduk Setan itu Adalah Kaumnya Artinya Para pengikut Setan Beribadah Di waktu tersebut Maka Janganlah Kalian Tasyabbuh Kepada mereka Ini pendapat Yang pertama Ini pendapat Yang pertama Kenapa Di tiga Waktu tersebut Dilarang Kita melaksanakan Sholat Ya Apa kecuali Yang ada sebabnya Sebagian ulama Berpendapat Inna syaitan Yudna Ra'sahu Minasyam Fi hadihil Awqad Di waktu Di tiga Waktu ini Saat matahari Akan terbit Berada di tengah Lalu Apa namanya Saat matahari Akan tenggelam Memang setan Mendekat kepada Matahari Tujuannya apa Agar manusia Yang Apa Memberikan Penghormatan Kepada matahari Dia Menyembah Setan Dia Sebenarnya Menyembah Setan Disebutkan Disini Agar Orang-orang Yang Sujud Kepada Matahari Sekaligus Dia sujud Juga Kepada Syaitan Itu Di antara Pendapat Para Para ulama Kaitan Dengan Apa Dengan Waktu Tiga Waktu Dimana Kita Dilarang Dilarang Sholat Kemudian Disini Muallif Rahimahullahu Ta'ala Berkata Jadi Yang Pertama Setelah Subuh Satu Yang Kedua Saat Matahari Akan Terbit Sampai Sekitar Sepuluh Menit Baru Kita Boleh Sholat Yang Ketiga Adalah Sampai 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 Dia Tergelincir Kesebelah Barat Ini Penting Ini Walaupun Ada Pengecualian Disini Syekh Majid Al-Hamawi Beliau Berkata Illa Yawmal Jumu'ah Kecuali Hari Jum'at Kalau Hari Jum'at Tidak Ada Waktu Yang Makruh Bahkan Ketika Matahari Tepat Di Atas Kepala Kita Berdasarkan Riwayat Abu Daud Al-Bayhaqi Dengan Sanat Yang Lemah Dikatakan Bahwa Li'anna Jahannama La Tushajjar Atau Tushjar Fiha Sesungguhnya Jahannam Di hari Jum'at Tidak Apa Namanya Tidak Dipanaskan Pada Apa Namanya Tidak Dinyalakan Artinya Apa Tidak Dipanaskan Atau Tidak Dinyalakan Pada Hari Jum'at Walaupun Hadisnya Lemah Walaupun Imam Syafi'i Menguatkan Hadis ini Karena Ada penguatnya Dari Riwayat Dari Bahwa Dahulu Para Sahabat Mereka Salat Pertengahan Hari Pada Hari Jum'at Bahkan Dalam Riwayat Yang Kita Ingat Bahwasanya Baginda Rasulullah Memerintahkan Kita Untuk Sholat Dua Roka'at Dua Roka'at Di Hari Jum'at Sampai Naiknya Imam Ke Atas Mimbar Itu Pun Menguatkan Menguatkan Artinya Baginda Rasulullah Ketika Kita Sampai Di Masjid Di Hari Jum'at Terus Sholat Dua Roka'at Dua Roka'at Dua Kapan Batasnya Yaitu Sampai Imam Naik Ke Atas Mimbar Artinya Ada Kemungkinan Ketika Kita Sholat Matahari Tepat Di Tengah Oleh Karena Kata Para Ulama Tidak Masalah Kalau Hari Jum'at Kemudian Waktu Yang Ke Keberapa Ini Keempat Pertama Setelah Subuh Kedua Saat Akan Terbit Ketiga Saat Matahari Tepat Di Atas Kepala Yang Keempat Kata Beliau Adalah Ba'da Sholat Tila Asr Yaitu Setelah Sholat Asr Hatta Taburubas Tenggelamnya Matahari Itu Dikaitkan Dengan Perbuatan Yang Kelima Wa Indal Gurub Dan Ketika Matahari Hendak Tenggelam Secara Khusus Hatta Yatakamal Gurubuha Sampai Benar-benar Telah Sempurna Tenggelam Hal Ini Berdasarkan Hadis Amr Ibni Abasah Berkata Ya Rasulullah Waktu yang Paling Mustajab Berdoa Di Sepertiga Malam Yang Terakhir Lalu Dikatakan Disini Rasulullah Berkata Fainna Salata Mashhudah Maktubah Hatta Tusalli As-subah Salat Di Waktu Tersebut Di Sepertiga Malam Yang Terakhir Dipersaksikan Oleh Para Malaikat Sampai Engkau Salat Subuh Kemudian Kalau Kalau Engkau Sudah Salat Subuh Kata Nabi Tahan Jangan Salat Sampai Naiknya Matahari Kira-kira Kata Beliau Kisar Rumhin Tadi Dikatakan Sekitar 10 Menit Sesungguhnya Matahari Itu Terbit Di Antara Kedua Tanduk Saitan Ini Yang Sudah Kita Baca Tadi Dalilnya Dan Kita Sudah Sampaikan Penafsiran Para Ulama Bahwa Yang Dimaksud Dengan Kedua Tanduk Saitan Ada Yang Menafsirkan Maksudnya Di Waktu Tersebut Para Penyembah Saitan Sedang Beribadah Ada Lagi Yang Menafsirkan Setan Dalam Makna Yang Sesungguhnya Telah Mendekat Kepada Matahari Sehingga Ketika Manusia Ada Yang Sujud Kepada Matahari Dia Pun Sekaligus Sujud Kepada Syaitan Ma'asirul Muslimin Para Hadirin Yang Mudah-mudahan Diberkahi Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Lima Waktu Yang Dilarang Salat Lima Waktu Dilarang Salat Walaupun Nanti Ada Tiga Waktu Itu Dikaitkan Dengan Waktu Dua Dikaitkan Dengan Perbuatan Dari Lima Waktu Ini Dua Dikaitkan Dengan Perbuatan Yaitu Ba'da Salat Al-Asir Wa Ba'da Salat Al-Fajr Dan Tiga Dikaitkan Dengan Waktu Dan Nanti Ada Perbedaan Yang Lain Kata Para Ulama Kalau Setelah Subuh Dan Asar Yang Dilarang Hanya Salat Saja Ada Pun Setelah Apa Namanya Di Tiga Waktu Yang Tadi Kita Sebutkan Itu Dilarang Juga Untuk Menguburkan Hadis Siapa Tadi Hadis Uqbah Hadis Uqbah Ibn Amir Tiga Waktu Dimana Kami Dilarang Oleh Nabi Untuk Salat Dan Untuk Menguburkan Jenazah Jenazah Kami Dan Larangan Ini Kaitan Dengan Salat Yang Memiliki Sebab Ya Yang Tidak Memiliki Sebab Mohon Maaf Larangan Ini Kaitan Dengan Salat Yang Tidak Memiliki Sebab Yaitu Salat Mutlak Ada pun Yang Memiliki Sebab Seperti Kodok Yang Wajib Atau Salat Wudhu Atau Kodok Yang Sunnah Yang Biasa Kita Lakukan Dan Kita Tidak Bisa Mengerjakannya Dikarenakan Sebab Tentu Bukan Dengan Sengaja Mengakhirkannya Ke Waktu Yang Makruh Begitupun Misalnya Tahiyyatul Masjid Itu Boleh Menurut Pendapat Yang Kuat Menurut Pendapat Walaupun Sebagian Memiliki Sebab Boleh Dikerjakan Di Waktu Waktu Yang Makruh Ini Yang Bisa Kita Bahas Di Kesempatan Pagi Yang Berbahagia Ini Insyaallah Di Kesempatan Yang Akan Datang Kita Mencoba Membahas Hukum Salat Berjamaah Dan Beliau Akan Menyampaikan Dalil Terkait Dengan Permasalahan Hukum Salat Berjamaah Tentunya Salat Berjamaah Ini Diperdebatkan Oleh para Ulama Di Masjab Imam Shafi'i Sendiri Ada Tiga Pendapat Ada Yang Berpendapat Sunnah Muakkadah Ada Yang Berpendapat Fardu Kifayah Ada Yang Berpendapat Fardu Ain Walaupun Yang Mu'tamat Yang Dipakai Di Masjab Imam Shafi'i Adalah Pendapat Yang Mengatakan Sunnah Muakkadah Apa Dalilnya Dan Kenapa Terjadi Perdebatan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Istiqamah Dan Kemudahan Untuk Bisa Melanjutkan Kajian Kita Di Pertemuan Yang Akan Datang Jangan Kemana-mana Ma'as Al-Muslim Kembali Setelah Beberapa Iklan Berikut Ini Ingin Lebih Mudah Mengelola Usaha Ternak Atau Perikanan Dari Rumah Dengan Produksi Pelet Berkualitas Untuk Pakan Atau Obat Yang Sesuai Dengan Skala Usaha Maksindo Punya Jawabannya Mesin Cetak Pelet Tipe MKS PLT15 Maksindo Solusi Bagi Permasalahan Pelet Pakan Yang Harganya Pluptuatif Anda Bisa Memproduksi Sendiri Pakan Ternak Dalam Bentuk Pelet Dengan Campuran Nutrisi Yang Bisa Diatur Sesuai Keinginan Dilengkapi Dengan Saluran Inlet Dan Outlet Untuk Memperlancar Proses Produksi Desain Mesin Simple Ringkas Dan Elegan Terbuat Dari Material Berkualitas Yang Tahan Lama Sangat Mudah Listrik Lebih Hemat Kapasitas Produksi Hingga 20 Kilo Perjam Secara Kontinu Mudah Untuk Dibersihkan Dapatkan Produk Ini Di Toko Mesin Maksindo Terdekat Di Kota Kota Anda Kunjungi Situs Kami Di www. Maksindo.com Maksindo Mesin Pengusaha Sukses Ingin Usaha Kentang Goreng French Fries Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menenteramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi 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 Al-Quran Surah Tersin Juga Mengatakan Al-Ribah Isna Aw Salasun Wasabu'una Baban Dosa Ribah Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa Ribah Adenah Yang Paling Rendah Misal Ayyang Ki Harajulu Ummah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibuk Anda Ingin Membuang Ung Ribah Dan Bertaubat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Robban Dengan Cara Transfer Ke Rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah Diri Dari Ribah Dan Gapailah Ridonya Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang Berduka Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Sebagai Pasukan Garda Depan Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Robani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan dan Searching Di Satelit Telkom Pada receiver Atau decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Jaman sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Kita ada Bung Bisnis opportunity Maxindo Di sini Kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket BUM Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha BUM Lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahsukses.com Sosis Sosis Nama ku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya Kayak gini Bagiku Semua orang Di sekitar Adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi Banyak cerita Ya Pernah sih Melambat pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Silahkan mas Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba Sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha Menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa Jadi pengusaha Maksimia Salatu wassalamu Ala rasulillah Waba'd Para pemirsa Niaga TV Yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang pertama Sudah kita Bacakan Apa yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Suja' Terkait dengan Awqad Yukrohu Fiha As-salah Waktu-waktu Dimana dimakruhkan Kita melaksanakan Ibadah Salat Ada lima waktu Dua waktu Dikaitkan Dengan perbuatan Yaitu Ba'dal Fajr Ba'da Salat Subah Wa ba'da Salat Asr Dan tiga waktu Dikaitkan dengan Zaman Atau waktu Yaitu Tatkala matahari Akan terbit Tatkala matahari Tepat di tengah Dan ketika matahari Indal gurub Akan Tenggelam Di kesempatan yang kedua ini Ma'asir Al-Muslimin Kita mengajak Para pemirsa Niaga TV Untuk bisa menggunakan Dua layanan kami Layanan telepon Di 0812 1998 1555 Begitupun Anda bisa Menggunakan layanan Pesan singkat Atau WhatsApp Di 0812 9345 5676 Kita mulai dengan Pertanyaan Pesan singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Coba Apa pertanyaannya Di masa Covid Seperti ini Pendapatan Keluarga Menurun Drastris Terus Kita masih ada Uang simpanan Yang insyaallah Kalaupun Mau berkurban Masih bisa Yang jadi Pertanyaan Bagaimana Baiknya Apakah tahun ini Berkurban Atau Tidak Wallah Kalau kita Apa namanya Buka Penjelasan Para ulama Kaitan dengan Masalah Kurban ini Kata beliau Kurban Disariatkan Atau Kurban itu Sangat Dianjurkan Atas Orang-orang Yang Memiliki Kelebihan Harta Yang dimaksud Dengan Kelebihan Harta Ini adalah Sesuatu Kelebihan Yang dimaksud Dengan Kelebihan Harta Adalah Kelebihan Dari Kebutuhan Pokoknya Di tanggal 10 Zulhijjah Di tanggal 11 Di tanggal 12 Di tanggal 13 Jadi Empat Hari Kalau dia Memiliki Kelebihan Harta Jadi Hartanya Lebih Dari Apa Yang Dia Butuhkan Di Empat Hari Yaitu Di tanggal 10 11 12 13 Maka Sangat Dianjurkan Dia Untuk Berkorban Walaupun Nanti Para ulama Berbeda Pendapat Kalau Di mazhab Imam Syafi'i Hukumnya Sunnah Muakkadah Sunnah Yang Sangat Ditekankan Dalilnya Berdasarkan Hadis Riwayat Imam Al-Bayhaqi Bahwasannya Abu Bakar Dan Umar Pernah Satu Ketika Tidak Berkorban Maka Ditanyakan Kepada Keduanya Kenapa Tidak Berkorban Maka Keduanya Menjawab Khawatir Akan Dianggap Sebagai Satu Kewajiban Ini Pendapat Yang Pertama Sebagian Ulama Berpendapat Bahwa Berkorban Wajib Bagi Yang Mampu Berdasarkan Hadis Barang Siapa Yang Memiliki Kelapangan Tetapi Dia Tidak Berkorban Maka Jangan Dia Mendekati Musallah Kami Tempat Kami Salat Ini Perintah Yang Dibarangi Dengan Ancaman Maka Dia Wajib Kata Sebagian Ulama Walaupun Pendapat Yang Paling Kuat Adalah Pendapat Yang Dipilih Oleh Jumhurul Ulama Jadi Tinggal Dilihat Saja Kalau Memang Lapang Kondisinya Kecuali Kadang Hartanya Ada Lapang Tapi Tiga hari Kemudian Cicilan Misalnya Cicilan Tertentu Datang Sehingga Akan Sangat Berdampak Yaitu Bapak Ahmad Di Medan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Suaranya Kurang Jelas Bapak Baik 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 Ini Adik Saya Bernasar Mau Berkor Kenapa Dikatakan Wajib Bapak Dikatakan Wajib Bapak Dikatakan Berikutnya Daging Daging Korbannya Dia Tidak Boleh Masa Boleh Masa Daging Korbannya Sebelum Pak Ahmad Lanjutkan Yang Dikatakan Adik Pak Ahmad Sehingga Menjadi Wajib Dia Bernasar Oh, bernazar. Baik, baik, baik. Nah, jadi kan kata itu kalau korban itu, yang korban ini nggak boleh makan korbannya. Baik. Baik. Pertanyaannya, Bapak? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Baik, apakah benar seperti itu atau tidak? Mungkin pertanyaannya begitu, Bapak, ya. Ya, apakah itu memang benar kita nggak boleh kebalian daging korbannya, kan? Baik. Terus, kan akhirnya itu dulu pertanyaannya, Pak, ya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Itu dulu, Pak. Baik, baik, Pak Ahmad. Barok Allah. Baik, Barok Allah, Pak Ahmad, dari Medan, ya. Itu sudah pernah kita bahas, ini dia, di halaman 302. Di halaman 302 dalam kitab Matan Abi Suja. Ini sudah kita bahas. Walaupun tahun ini kita tidak secara khusus membahasnya, ya. Di tahun lalu, kita bahas pembahasan ini. Yaitu kaitan dengan permasalahan korban, ya. Dikatakan di sini bahwasannya korban itu nanti hukum asalnya adalah sunnah mu'akkadah. Menurut pendapat yang lebih kuat. Sunnah mu'akkadah. Walaupun dia bisa dihukumi wajib. Bisa dihukumi wajib. Salah satu kondisi di mana dia menjadi wajib adalah ketika seseorang bernazar. Misalnya di bulan zulqodah atau di awal zulhijjah dia berkata saya bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di tahun ini saya akan berkurban. dia mengucapkan kalimat seperti itu. Maka ucapan orang ini menjadikan dia berkurban dengan wajib. Artinya hukum kurban atas orang ini wajib. Karena kurban adalah kurban atas dirinya adalah kurban yang wajib maka betul sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat di sekitar Pak Ahmad bahwa dia tidak boleh memakan daging kurbannya. Karena yang boleh dibakan daging kurbannya hanyalah sembelihan yang sifatnya sunnah. Tetapi sembelihan yang sifatnya wajib tidak boleh dimakan. Di sini dikatakan kata beliau adalah yuhram dhalika dikatakan di sini wala yakulul mudahi syai'an minal udhiyah al manzuroh kata Qadi Abi Syuja' tidak boleh seorang yang berkurban memakan bagian bagian apapun dari kurbannya al manzuroh apabila dia berkurban dikarenakan nazar. Nazar. Nazar itu wajib berkurban karena dia sudah seluruhnya apa namanya meniatkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala karena itu wajib maka dia tidak boleh memakan bagian apapun dari hewan kurbannya. ya. Wa yakulu minat tatawu'i biha tetapi kalau kalau kurbannya adalah kurban yang sunnah artinya dia tidak bernazar dia tidak berjanji maka dia boleh memakannya berdasarkan apa namanya riwayat Imam Bayhaki ya dikatakan li'annahu kana yakulu min kabidi udhiyatihi bahwa nabi dahulu pernah memakan bagian dari hewan kurbannya ya jadi nabi dalam riwayat Imam Bayhaki bahkan riwayat Ali bin Abi Talib hadisnya panjang bahwa nabi memerintahkan mengambil bagian-bagian hewan kurban lalu dimasak nabi memakan daging dan memakan kuahnya itu kalau sembelihan yang sifatnya sunnah ya adapun sembelihan yang sifatnya wajib dijelaskan oleh para ulama dia tidak boleh dimakan dan salah satu jenis sembelihan yang wajib adalah sembelihan dikarenakan nazar ya sembelihan dikarenakan nazar Allah alam bishaw karena memang dia sudah meniatkannya seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala adapun yang diperbolehkan dimakan adalah sembelihan yang sifatnya sunnah karena Allah telah memberikan rukhsah yaitu keringanan untuk dimakan faqulu minha kata Allah makanlah sebagiannya dan hadiahkan sebagian dan sedekahkan sebagian yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala surat al-haj ayat 36 Allah alam bishaw baik pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah disunnahkan takbir mutlak di awal bulan zulhijjah itu lapas takbirnya bagaimana dan kalau kita bertakbir berada salat wajib itu apa setelahnya dilanjutkan dengan zikir yang biasa baca setelah saat pardu seperti subhanallah Allah alam bishaw ya lafaznya tentunya kata para ulama ini lapang lafaznya lapang artinya lapang apa namanya boleh kita memilih lafaz dengan dua kali takbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham itu boleh ya atau yang tiga kali tidak masalah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham tidak masalah ya bahkan para ulama menjelaskan apa kebanyakan riwayat-riwayat takbir itu adalah apa namanya hadis-hadis yang lemah ya hadis-hadis yang yang lemah artinya tidak ada sigoh tertentu yang ataupun bahkan kalau kita mau menambahkan tidak masalah misalnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratawwa asila tidak masalah ya tidak tidak masalah ini masalah yang lapang ya adapun apakah setelah kita takbir kita kembali berzikir Allah yang saya ketahui tidak dia tidak menggugurkan zikir ya dia tidak menggugurkan zikir artinya ketika kita membaca takbir ba'da salah setelahnya kita tetap berzikir sebagaimana biasa istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam lalu membaca subhanallah 33 kali alhamdulillah Allahu akbar sampai akhir Allah alam disfab pertanyaan yang selanjutnya ada Pak Ahmad lagi dari Medan ya silahkan Pak Ahmad Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak jadi ini kan begini adik saya itu di Jakarta iya terus saya berkurban itu di kampung di Iman Daging Nasar baik Bapak nah jadi disini kan ada jatanya yang ahli kurban ini dikasi satu per tiga daging kurban kan bagian nanti gimana itu kalau itu kurban nasar bolehkah kita terima itu sebaik keluarga atau kita sedekah saja yang di Jakarta baik itu saja Bapak di 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 kembalikan saja Bapak ke Panitia sampaikan kepada mereka bahwa kurban kami adalah kurban nazar di dalam fikih tidak boleh kami mengambil bagiannya oh berarti sudah keluarga gak boleh ya Pak iya baik warakallah warakallah Baik kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat kalau kita bayar zakat fitrah sengaja dilebihkan 2,5 kilo dengan niat lebihnya sedekah bagaimana hukumnya dan apabila kita doa saat sujud dengan macam-macam doa yang dicontohkan rasul tapi lebih dari 3 macam doa apakah dibenarkan Allah kalau melebihkan melebihkan apa takaran zakat dikarenakan ikhtiatan dalam rangka kehati-hatian karena kita khawatir kurang karena memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama tidak masalah lebih baik lebih daripada kurang dan yang lebihnya kita niatkan sedekah itu yang pertama yang kedua tadi kaitannya masalah apa yang kedua kita baik sepertinya ada pertanyaan dulu ya nanti akan kita kembali ke pertanyaan apa namanya pesan singkat kita angkat salam rahmatullah dengan bapak terendak terendak yang dikurbankan itu apa-apa yang boleh menurut saya bagaimana bapak hewan yang boleh dikurbankan apa saja hewan yang dikurbankan itu karena ada orang yang dikurbankan hewan ayam selama centong jadi yang kedua mana yang lebih besar lebih kurban dengan sakti 7 orang dan dengan sambil 1 orang mana lebih besar baik itu saja bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Allah ada pun kaitan dengan hewan apa yang apa namanya yang boleh dikurbankan tentunya telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah katakan bahimatul an'am yaitu hewan ternak hewan ternak yang dimaksud kata para ulama mencakup tiga hal apa yang pertama Allah katakan di surat Al-Haj agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am itu bapak bisa catat Al-Haj ayat 34 jadi yang boleh dikurbankan adalah bahimatul an'am sedangkan bahimatul an'am kata para ulama ada tiga ya walaupun nanti memiliki banyak jenis atau ada empat bisa kita katakan yang pertama adalah al-badanah onta dan itu yang paling utama di bawahnya adalah bakor bakoroh bakor yaitu sapi yang ketiga adalah do'an do'an artinya adalah domba yang keempat adalah ma'iz 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 itu kambing ya ini empat empat yang boleh dijadikan sebagai apa namanya sebagai hewan kurban ya berdasarkan ayat al-quran tadi surat apa surat al-haj ayat ke-34 ya lalu begitu pun diperbolehkan yang sejenis dengannya yang sejenis dengannya sapi misalnya banyak jenisnya ada sapi bali sapi bima sapi berahma sapi segala jenis tidak masalah ya itu tidak tidak masalah kita apa namanya berkurban dengan salah satunya masyaallah kita belum selesai menjawab yang pertama sudah datang yang kedua kita angkat dulu assalamualaikum assalamualaikum wa'alaikum 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 baik silahkan ibu wa'alaikum 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 ya silahkan ibu ya saya dari hamba Allah di Jawa Barat terima kasih atas kesempatannya saya ingin bertanya dengan mohon maaf di luar tema tentang rumah tangga jadi kami sudah berumah tangga sekitar udah belasan tahun hampir 20 tahun pada saat pertama kami tidak tahu bahwa naskah itu kebajikan suami sehingga penghasilan saya suka dipakai oleh suami jadi barang-barang ambil sementara penghasilan suami tidak tidak tahu bahkan seolah tidak mau memberikannya bertahun-tahun seperti itu lalu tahu dari agama akhirnya suami juga mengetahui ada waktu itu hanya sebentar entah beberapa bulan mungkin suka membelanjakan gitu tapi hanya sedikit saja gitu dari dengan kebutuhan kita itu jadi sangat meskipun jadi beliau sudah tahu bahwa kewajiban beliau berlanjut bertahun-tahun sampai hampir tidak memberikan sama sekali gitu ya seperti biaya melahirkan biaya untuk hayan kecil makanan dan sebagainya saya gitu ya terus tempat saya dibohongin juga beliau bilang sama sekali tidak punya gitu yang dibutuhkan 200 ribu beliau bilang hanya ada 70 gitu ya tapi ternyata pada saat ada kecekcokan suami ternyata mengeluarkan uang sampai jutaan gitu ya terus beliau juga bilang ternyata direkening juga sampai puluhan juta jadi terpukul gitu ya merasa satu dibohongin selama ini dia bilang tidak ada tidak ada gitu ya kalau saya minta gitu terus setelah itu setelah ternyata suami saya sering bohong gitu ya akhirnya kurang percaya saya baik ibu iya terus setelah itu kan kalau ditanya kenapa gitu ya udah tahu bahwa ini kewajiban dari suami selalu bilang bahwa ada hutang riba kan kayak gitu saya sudah bawa beliau ke ustad saya sudah berdoa dan saya juga upaya taubat gitu ya baik ibu pertanyaannya ibu maaf pertanyaannya karena suami sudah bertahun-tahun tidak memberikan nafkah untuk anak dan istri anak kami kan banyak gitu ya udah ada ini pondok juga tapi suami abai seolah acu-acu aja gitu jadi nah terus saya bilang gitu kalau misalkan tahun kemarin itu tidak juga memberi nafkah dengan baik tidak jual aset maka jual maka aset semua itu bagaimana jadi milik istri gitu ya kata suami jawabnya iya nah yang saya ingin tanyakan apakah semua yang ada sekarang itu benar jadi milik istri dan boleh dipindah atas namakan istri gitu atau tidak gitu terus boleh lebih dari satu pertanyaannya saya rasa cukup satu dulu karena ini pun panjang di kesempatan yang lain ibu bisa kembali menghubungi walaikum salam rahmatullahi allah nafkah adalah kewajiban suami sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain wabima anfaku dan atas apa yang telah mereka infa'kan dan Rasulullah di dalam banyak hadisnya mewajibkan suami untuk memberikan istrinya infaq mulailah dari infaqmu dari orang-orang yang berada di bawah pertanggunganmu oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama infaq atau nafkah bahasa kitanya adalah sesuatu yang wajib sesuatu yang wajib dan kalau seorang suami dengan sengaja meninggalkannya maka dia berdosa ingat meninggalkan bukan dia berusaha berjuang untuk memberikan nafkah tapi dia bisa memberikan tidak maksimal itu tidak apa namanya bukan itu yang dimaksud tidak menafkahi artinya tidak menafkahi tidak mau memberikan kewajiban itu berdosa karena itu kewajiban kewajiban ditinggalkan berdosa bahkan di dalam penjelasan para ulama seperti di mazhab imam syafi'i seandainya ada ketentuan hukum syariat ada hukum syariat maka kewajiban si suami ini akan diakumulasikan artinya kalau ibu katakan selama misalnya 15 tahun atau 20 tahun ibu tidak mendapatkan nafkah maka dihitung sejak tahun yang pertama perbulan berapa nafkah umumnya yang ibu butuhkan nafkah umumnya wanita nafkah umumnya keluarga tanpa berlebih-lebihan taruhlah misalnya 4 juta perbulan berapa lama suami tidak mengeluarkan kewajibannya misalnya 10 tahun maka 4 juta dikali 12 dikali 10 4 juta dikali 12 dikali 10 ya kalau itu kita hitung perbulan 4 juta atau kita hitung misalnya taruhlah perbulan itu cukup untuk makan kami minum kami kebutuhan kami 3 juta maka 3 juta dikali 12 yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun dikali berapa lama dia tidak mengeluarkan nafkah berapa lama dia tidak mengeluarkan nafkah taruhlah tidak mengeluarkan nafkah 10 tahun berarti 3 kali 12 kali 10 wajib diambil karena itu hak hak istri dan anak-anaknya ya oleh karenanya seandainya memang ada ketulusan hati dari suami memberikan aset atau sebagai bentuk penyesalan atas kelalaian yang sudah dilakukan saya menurut saya tidak masalah diambil saja karena ibu tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengeluarkan nafkah tidak ada kewajiban apapun untuk mengeluarkan nafkah suami yang punya kewajiban mengeluarkan nafkah ya ada orang yang mengatakan bahwa harta suami harta istri sebenarnya bukan harta suami harta istri di harta suami ada hak istri di harta suami ada hak istri ya oleh karena kalau suami seandainya meninggal tidak bisa kita limpahkan semua kepada istri istri maksimal hanya mendapatkan seperempat kalau suami memiliki anak kalau ternyata suami tidak memiliki anak maka seperempat kalau tidak memiliki anak istri dapat seperempat kalau punya anak kan begitu dalam aturan syariat artinya tidak bisa kita sederhanakan masalahnya harta suami harta istri enggak di dalam harta suami ada hak istri betul tetapi harta istri tidak ada sama sekali hak suami di situ suami tidak punya hak kalau seandainya istrinya misalnya dapat warisan satu miliar ya itu punya istrinya tidak boleh diganggu-gugat kalaupun nanti istrinya meninggal suami maksimal dapat setengah kalau istri tidak punya anak dan dapat seperempat seandainya istri punya anak begitu aturannya dalam islam ya oleh karenanya kalau memang ada ketulusan untuk bertobat untuk kembali mengakui kesalahan yang fatal yang terjadi belasan tahun lalu dia katakan sudah mah saya sudah sekian belas tahun tidak menapkahi kamu sebagai bentuk saya bertobat dan saya mengakui kesalahan saya karena kamu sudah mengeluarkan uang kamu untuk makan kita semua untuk minum untuk anak-anak sekolah ambil aset saya yang ini ambil aset saya yang ini pindahkan atas namamu tidak ada masalah maka itu jadi milik istri itu jadi milik istri Allah tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya penelpon sebelumnya mana yang lebih utama antara tujuh ekor kambing ataukah satu sapi berserikat tujuh orang mana yang lebih utama antara tujuh ekor kambing dengan satu ekor sapi berserikat tujuh orang di mazhab imam syafi'i yang lebih utama adalah tujuh ekor kambing karena kalau ada tujuh ekor kambing akan ada tujuh kali penyembelihan dan akan ada tujuh kali zikir bismillahi allahu akbar sedangkan sapi hanya satu satu kali walaupun keduanya sah tetapi kalau dibanding-banding kata para ulama lebih utama tujuh ekor kambing dari tujuh orang dibandingkan tujuh ekor apa sapi satu ekor sapi dari tujuh orang jelas tapi kalau perbandingannya mana lebih utama satu ekor sapi dari satu orang dengan satu ekor kambing dari satu orang ya lebih utama sapi kalau satu-satu satu ekor sapi dari satu orang gak ada masalah ya satu ekor sapi jadi sapi itu boleh tujuh orang itu maksimal ustad kami cuma dua orang silahkan tiga orang silahkan tapi kalau mau orang Jakarta bilang patung-patungan kumpul uang gak boleh lebih dari tujuh tujuh orang jelas mahasilur muslimin ini yang barangkali bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat keikhlasan dan istiqamah subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfir kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nabi ala surat nabi ala surat juga mengatakan al-riba isna aw-salatun was-sebu'una baban dosa riba itu tujuh puluh atau tujuh puluh dua atau tujuh puluh tiga pintu dosa riba itu adenaha yang paling rendah